Intro Untuk latihan, untuk proyek ini sih baru satu minggu ini tapi kan setelah masuk kira-kira gambaran seperti apa terus lagunya seperti apa temanya apa itu kita langsung saya langsung koreokan saya langsung cari ide kira-kira yang cocok dengan lagu ini seperti ini gerakan-gerakannya satu minggu ya waktu yang cukup singkat tapi ya lumayanlah buat effortnya kita untuk bekerja di proyek yang kali ini kalau untuk teknik khusus balet pasti ada jadi kalau balet itu gak bisa yang sekedar jinjit tapi gak yang full terus tangan ngambilnya juga harus yang lebih tinggi badan harus yang lebih apa ya lentur lah jadi lebih enak dilihat cedera ya tapi lebih mungkin encok karena lama karena di prosesnya ada yang lebih munggu atau apa dan kan diulang berkali-kali ya tapi itu apa ya pengalaman unik dan momen yang tidak bisa terlupakan lah intinya kalau kayak gitu jadi lagu Bukan Denganmu ini menceritakan tentang penyesalan penyesalan kenapa kenapa kok aku enggak enggak bisa mutusin dari dulu enggak bisa memutuskan sesuatu dari dulu jadi kalau cerita dari lagunya sih ada seseorang yang datang di waktu yang gak tepat kenapa kamu baru datang sekarang kenapa gak dari kemarin gak dari dulu gitu kalau kamu datang dari dulu mungkin aku enggak kayak gini ceritanya sebenarnya ini lagu yang nulis aku dan Yuli pembuatan lagunya kalau dari lagunya lama sih karena sebenarnya lagu ini aku tulis terus beberapa waktu stuck sampai akhirnya aku ngobrol sama Yuli ini ada lagu stuck nih sampai beberapa bulan akhirnya kayak nemu sampai jadi lagu satu ini Bukan Denganmu satu ya beberapa bulan lah sebulan dua bulan tiga bulan cuman kalau untuk produksinya cepat produksinya kemarin kita untuk lagu ini cuman beberapa hari aja sih karena ini kan rangkaian di dalam satu mini album kalau untuk seluruh mini album produksi kita kemarin sebulan di dalam satu dan di dalam satu dan di dalam satu GMA waktu itu kan memang proyeknya pengen ngerjain album jadi banyak materi yang harus kita selesaiin dan salah satunya lagu Bukan Denganmu ini dan ini yang Bukan Denganmu yang kita jadiin hit single pertama dan dibikin video clipnya gitu pra produksi sampai produksi hari ini itu kita persiapan dua minggu dari konsep terus tempat lokasi dimana kita cari survei terus sampai akhirnya hari ini terjadilah produksi ini kemudahan terbesar pembuatan video clip ini adalah bangun pagi jadi kita produksi dari mulai jam 6 terus ada dua lokasi lokasinya di Galeri Semarang Contemporary Art sama satu lagi ada di gedung gedung batik harus ku habiskan banyak waktu yang ter buang sia-sia dan selama itu ku telan syutingnya itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam setengah lima cuma banyak molornya kendalanya satu itu pasti mikirin storyboardnya tuh alurnya gimana mau bikin gimana dan lain-lain terus nyatuhin visi antara artis sama kayak balet-baletnya dan lain-lain terus kerukunya koordinasi tim satu sama lainnya kayak sama tim lighting dan lain-lain kadang di lapangan cuacanya juga berubah-ubah kedalanya sih itu sih cuaca yang berubah-ubah tiba-tiba panas tiba-tiba mendung nah itu tuh yang bikin panik nah kita emang dasarnya anaknya guyon jadinya di lapangan juga enjoy video clipnya nyaman bikinnya ya semuanya enak semuanya fun jadi kebetulan ini pertama kali juga aku baru jadi talent manager gitu ternyata surprisingly ribet tapi karena kerjanya sama orang-orang yang menyenangkan banget ya jadi kayak gak kerasa susah atau capek gitu kebetulan kan aku ngefans sama GMA udah dari lama nih dan alhamdulillahnya mendapat kesempatan untuk kerja bareng GMA gitu ternyata ribet sih pertama wardrobe yang aku urusin pertama banget itu wardrobe Sunny punya deck yang sangat spesifik kalau misalnya modelnya ada nih stylenya ada fittingnya gak pas atau sebaliknya fittingnya pas modelnya pada anak-anak gak suka gitu terus kalau balet kita kesusahan di cari koste balet waktu itu karena ternyata gak banyak nih yang punya gitu semoga banyak yang suka banyak yang dengerin kalau untuk video clipnya juga semoga hasilnya nanti memuaskan seperti yang kita inginkan dengan konsepnya yang penting minta di support aja buat GMA dan karya-karya lainnya semoga video clip yang terbaru ini bisa menghibur kalian semua thank you GMA hey I love you so much kenarkah ini ke sebelirku habiskan sisa hidup tutupkan denganku pastikan ini yang terjadi atau mungkin bisa saja ini ku amin terjadi jika ku bisa kembali di hari awal tercumpa pastikan ku katakan sejujurnya aku menginginkanmu kembali yang kembali 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 sejujurnya kembali 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 Terima kasih.